Penjualan mobil bekas atau sering disebut dengan second hand terus bertumbuh, meski di tahun 2023 penjualan mobil baru nampak stagnan. Presiden Direktur Autopedia Sukses Lestari, Jenny Chandra, menjelaskan di tahun 2023 lini bisnis mobil second miliknya, yakni karal lain, tumbuh hingga 40%. Hal ini diakui karena bisnis mobil bekas tidak banyak berdampak atau terdampak pada geopolitik ataupun ketersediaan chip semikonduktor. Ia menyebut mobil second memiliki pangsa pasar tersendiri. Terlebih, unit yang dijual juga sudah tersedia, oleh sebab itu stok kendaraan akan tetap aman. Melihat adanya pemilu di 2024, Jenny menjelaskan bisnis mobil second juga masih akan bertumbuh. Ia optimistis penjualan akan terus meningkat hingga 25%. Penjualan mobil bekas second cenderung lebih stabil. Ya mobil second cenderung lebih stabil, kenapa? Karena mobil second ini, yang beli ini memang kebutuhan real. Ya jadi benar-benar memang ada kebutuhan, jadi ya beli. Mau situasinya sedang ada pemilu atau tidak pemilu, tetap beli gitu. Memperkirakan tahun depan masih bisa ada opportunity 25% lebih untuk pertumbuhan di industri dan di bisnis kami. Terima kasih telah menonton!